Pemirsa Gubernur Jawa Barat mengatakan sejak tim sapu bersih atau sabar hoax dibentuk, ada lima ratusan berita bohong yang minta diklarifikasi. Dalam seminggu ini saja ada 117 aduan berita hoax. Satu diantaranya hoax tentang longsor di Garut yang merugikan ekonomi Garut Selatan, khususnya dan Jawa Barat umumnya. Dalam seminggu saja 117 aduan. Sebar hoax sudah berapa? Sebulan? Iya, berarti sudah lima ratusan berita bohong yang dimintai klarifikasi. Tapi saya mendapat apresiasi luar biasa dari semua pihak, tidak hanya Jawa Barat, menunjukkan ini adalah contoh pro-aprosi pemerintah dalam menjaga kondusivitas. Contoh ya, berita hoax yang longsor Garut, itu mengakibatkan kerugian ekonomi. Banyak kancelasi pembatalan di Garut Selatan, di pantai-pantai Garut Selatan dibatalkan gara-gara berita hoax. Ini contoh kecil ya, bukan hanya hoax yang politik-politikan. Jadi mulai Hei Tayo yang kecil, politik, Sinterklas ya, pengaduh Aminah yang masuk sawah, sampai merugikan ekonomi. Nah, kita penunggu wartawan ada di highlight juga. Yang hoax itu nggak harus lalu, yang politik, yang ekonomi itu, Garut Selatan mengarami kerugian, orang membatalkan karena membaca hoax, longsor jalan menuju ke Garut Selatan. Sementara itu, dua top hoax minggu ini, yaitu tentang Ma'ruf Amin yang menggunakan baju Sinterklas dan tujuh kontainer surat suara tercoblos.